Ini sudah puluhan tahun kali, tapi pemerintah tidak bisa mengatas ini, entah bagaimana gitu. Saya pun tak tahu. Keluhannya adalah terol, Bukat Harimau. Itu yang sering menganokkan. Sempat kami dulu berantam daerah Bakau Besak dengan daerah Kuala. Itu yang pakai Bukat Harimau itu orang wilayah sekitar sini juga? Bukan, daerah Pinyoh dengan Bakau Besak. Berarti nelayan di sana menggunakan Bukat Harimau? Bukat Harimau. Itu dampaknya kepada nelayan Togo itu apa? Soalnya Togo ini kan menetap, dia pakai panjang. Tapi kalau itu kan berjalan. Jadi menggaguk yang di sini lah, menggaguk Togo ini. Berarti itu bisa mengurangi pendapatan nelayan Togo? Mengurangi pendapatan nelayan Togo. Soalnya udang itu diambilnya dulu. Sedangkan ini kan nunggu pakai arus. Kalau dia kan berjalan. Memang kalau untuk nelayan yang menggunakan Bukat Harimau itu, Pak? Setiap hari itu? Setiap hari dia. Ketemu di laut sana, Pak? Ketemu. Banyak nggak jumlah mereka? Atau setiap kapal yang melaut kok dari daerah yang lain gitu? Memang mereka pakai Bukat Harimau? Tidak, memang dari Bukat Harimau, Pakau Besar, Pakau Kecil itu ada. Kalau daerah sana sih, tidak berani operasi ke sini. Istilahnya kan kalau yang ada pemangkat sana itu.